Dua sisi malam hari ini akan membahas lebih dalam karena saya yakin banyak pihak juga yang bertanya-tanya termasuk juga karena banyak hal baru, keterangan baru yang kita saksikan berseliuran di media baik itu media masa mainstream dan juga media sosial yang mungkin membingungkan publik. Pertama saya mungkin ke Ibnu juga yang sudah hadir bersama saya disini. Mas Ibnu, boleh digunakan? Mas Ibnu ini adalah rekan kerja dari Pegi Setewan ya Mas ya? Iya. Dan juga masih sodara juga dengan Pegi, sepupunya. Iya. Oke, di sebelah Mas Ibnu mungkin teman-teman juga bisa saksikan ini ada Mas Didit. Iya mbak, halo mbak. Selamat malam Mas Didit. Selamat malam mbak. Anda yang sempat berbincang langsung dengan Mel-Mel ya? Betul. Oke, tadi kita juga sama-sama berkomunikasi. Saya ke Mas Ibnu terlebih dahulu. Mas Ibnu, malam kejadian masih ingat gak Anda tanggal 27 Agustus itu? Iya tanggal 27 Agustus 2016 ya. Ingat, Pegi ada di Bandung. Enggak, saya nanya Anda, Anda ada di mana? Anda ada di mana? Anda di Bandung. Anda di Bandung? Iya. Sama? Pegi. Sama Pegi. Robi. Robi. Sama saya itu Ibnu dan Barman. Oke, ada empat orang. Ada lima satunya Bondol. Nah, waktu malam 27 itu Bondolnya pulang. Pulang ke Cirebon. Iya, ke Cirebon. Saya dari bedeng tuh, yang dari kayak kos-kosan tuh. Yang kayu tuh dari bedeng, nganter ke jalan raya, jalan kaki. Terus pulang sambil mampir beli makan dulu. Terus pulang ke bedeng lagi, kembali. Bedeng ini lokasinya di mana? Di Rancamanya. Di kota apa? Kota Bandung Rancamanya. Di kota Bandung? Rancamanya. Di Cirebon ya? Bukan, bosnya namanya Pak Acing. Oke, setelah beli makanan sampai pagi Anda berada di situ? Bener, ada di situ kerja sama saya. Kerja apa? Kerja kuli, bangunan. Kerja kuli sama saya, sama nguli. Sama Pegi juga? Iya, bener. Sama Pegi juga, sama Robi. Kalau tukangnya Pak Arman sama Pak Rudi tukangnya. Berapa lama di situ, di Bandung? Waktu itu kerja? Ya, di Bandung itu awal Agustus pulangnya akhir Desember. Awal Agustus pulangnya akhir Desember? Akhir Desember. Sementara itu, 2016 ya? Iya. Di antara itu enggak ada pulang ke Cirebon sama sekali atau keluar kota atau meninggalkan kota Bandung? Enggak. Yang seingat Anda? Seingat saya awal Agustus terus pulangnya Desember. Desember? Iya, akhir Desember. Kerja proyeknya ada berapa lama di situ? Kelar 5 bulan. 5 bulan. Jadi enggak bisa pulang pun enggak. Enggak bisa pulang. Si Pegi sendiri anaknya gimana menurut Mas Ibnu? Anaknya baik, mbak. Baik dan sopan. Terus sholat terus. Terus sama orang tua jadi tulang punggung orang tua. Jadi ngebantu kerja buat orang tua. Oke. Mas Ibnu waktu kasus ini muncul di media, mengikuti enggak? Gimana? Menimak enggak? Waktu kasus ini muncul di media, mengikuti beritanya enggak? Ya berita dari masyarakat aja. Ya dari masyarakat, dari TV. Dilihat ya? Cuman dari orang siapanya enggak tahu. Oke. Dari medianya. Yang saya tanyakan, Anda lihat si terpidana yang ada di penjara sekarang, yang bebas, itu juga melihat? Enggak tahu. Enggak tahu? Enggak tahu. Tahu dari TV juga enggak? Enggak. Oke. Waktu muncul berita ini, Pegi pernah ngomong ke Anda enggak di awal-awal kasus ini muncul? Enggak, enggak tahu. Enggak tahu juga? Iya. Nah setelah Desember berpisah ya berarti sama Pegi? Iya berpisah. Anda kemana dan Pegi kemana? Pegi pulang ke Cirebon terus berangkat ke Bandung lagi. Terus yang enggak tahu saya di Cirebon terus. Cirebonnya di mana Mas Ipnu? Di Pelandakan. Sama dekat kampungnya Pegi? Ya, agak dekat sih. Cuma saya di Pelandakan, dekat SD tuh. SD Pelandakan. Cuman ya jarang bareng lagi. Oke. Dekat juga enggak dengan TKP rumah, TKP kejadiannya Vina dibunuh dan Eki dibunuh? Enggak tahu. Enggak tahu ya? Oke. Saya mau ke Mas Tony, Pak Tony. Iya. Boleh digunakan mic-nya Pak Tony? Iya. Ini keterangannya Mas Ipnu menguatkan alibinya Pegi Setiawan. Iya. Malam kejadian. Informasi yang Anda korek dengan Pegi, saya yakin pasti sinkron ya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ipnu. Iya. Nah, apa selain keterangan ini yang menjadi alat bukti bahwa Pegi tidak ada di lokasi kejadian Mas Ipnu, Mas Tony? Iya. Jadi selain keterangan yang sudah disampaikan oleh Ipnu tadi, yaitu keterangan Bondol. Jadi kalau Ipnu itu, kalau untuk mengingat tanggal 27 atau tidak, ya karena sekarang sudah dibahas, maka dia tanggal 27 awalnya. Waktu saya telusuri, saya korek bu ya. Tetapi pada saat itu dia kalau tanggal tidak ingat kan, tetapi karena ngantar Bondol, kemudian Bondol itu pulang ke Cirebon, pada saat pulang sampai Cirebon, setelah turun di tol, kemudian begitu mau pulang, menjumpai peristiwa yang katanya saat itu kecelakaan Tunggal. Oh, sempat menyaksikan itu Bondol ya? Iya. Tanggal 27 Agustus 2016. Maka sinkron berarti, Ipnu bersama Pegi Setiawan, bersama Robi Setiawan, adiknya, ngantar Bondol pulang itu berarti tanggal 27 Agustus 2016. Nah, Bondol pulang kan? Nah, karena anggapnya waktu itu kecelakaan. Nah, setelah pulang, kemudian beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa rumahnya ibunya Pegi Setiawan, Ibu Kartini, itu tiba-tiba digeledah oleh aparat. Oke. Nah, kemudian ditanyalah Ibnu-nya di mana, eh Ibnu, sorry, ditanyalah Pegi-nya di mana. Nah, dijawab oleh Ibu Kartini bahwa Pegi itu berada di Bandung. Oke. Nah, kemudian dibawalah dua sepeda motor itu. Yang ada di rumah Pegi saat itu. Itu sepeda motor milik siapa? Sepeda motor satu Suzuki Semes, itu milik Pegi Setiawan. Oke. Dan satunya lagi yang Jupiter itu milik Superman. Siapa Superman? Superman itu adiknya ibunya Pegi Setiawan, berarti pamannya Ibnu. Oke. Nah, dibawah dua motor itu, dan motor Suzuki Semes itu dalam keadaan rusak. Menurut keterangan Ibu Kartini, motor itu sudah lama rusak. Sebelum kejadian pun motor itu rusak. Oke. Sebelum kejadian. Nah, sekarang kan sudah di dalam tahanan pihak kepolisian. Anda mewakili, mendampingi Pegi, ya? Sudah ada komunikasi dengan pihak kepolisian. Apa sih alat bukti yang dimiliki oleh polisi untuk menahan Pegi? Untuk saya pribadi, saya belum ketemu dengan Pegi Setiawan. Yang datang, tanda tangan kuasa itu hanya tim saya, ya. Nah, jadi saya pribadi belum. Kalau saya yang datang, memang pasti saya tanya. Karena yang saya penasaran itu, DPO itu Pegi alias Perong. Oke, sebentar. Sebelum ke sana, tim Anda tidak menanyakan ke pihak kepolisian apa alat bukti yang digunakan untuk menahan Pegi Setiawan? Ya, karena saya waktu, untuk saya pribadi, Bu, ya? Kan sibuk, ya? Dari beberapa media, ini jadwal-jadwal. Jadi akhirnya saya sibuk, belum sempat. Tapi nanti hari... Tanya tim Anda. Tim Anda nggak sempat nanya ke polisi ketika itu ditahan. Apa nih alat buktinya, Pak Polisi, untuk menahan klien saya? Hari ini kan pada di Polda, cuma belum komunikasi nih sama saya. Apakah sudah menanyakan apa belum, ya Bu, hari ini nih. Jadi tadi pada ke Polda sekaligus minta salinan BAP. Tetapi belum menyampaikan nih, ya, di grup ini. Terima kasih.